Intro Nah hari ini kita masuk ke bab baru yaitu Tentang bentuk tak tentu dan integral tak wajar Jadi ini kata-kata yang negatif ya Kenapa kok kita pelajari yang begini? Ya yang bagus-bagus sudah dan mudah kan? Jadi tentu kita harus hadapi juga yang tidak terlalu mudah gitu ya Tapi sering kita jumpai Jadi mau gak mau ya kita harus belajar juga Oke Kita mulai dengan bentuk tak tentu tipe 0 per 0 Jadi disini yang kita hadapi adalah limit bentuk 0 per 0 Dan nanti kalian akan diingatkan lagi aturan lopital terapa Maaf akan diperkenalkan bukan diingatkan lagi Karena saya belum mengajarkan itu sebelumnya Dan kalau anda sudah kenal dulu di SMA Mungkin itu aturan lopital KW 2 gitu ya Jangan Kadang-kadang dipakai begitu saja tanpa diperiksa reportasi Oke Nah Bentuk tak tentu tipe 0 per 0 ini Saya katakan sudah kalian Jumpai Limit sin X per X X menuju 0 Limit X pangkat 3 min 1 per X min 1 Untuk X menuju 1 Lalu limit ini F X min F C per X min C X min 1 per C Yang ketiga ini tidak lain Merupakan definisi apa? Turunan dari Fungsi F di C Nah kalau Kita lihat Andai kita masukkan nilai X menuju C Maka pembilang Sebenarnya 0 demikian 2 penyebut Itu juga yang terjadi disini Jadi bentuk 0 per 0 Itu terjadi Ketika Bentuknya merupakan hasil bagi dari Dua Suku matematika Misalnya sin X disini dan X disana Atau yang lainnya Lalu Si pembilang Dan penyebutnya Itu sama-sama menuju 0 ketika X menuju Titik yang sedang di Perhatikan Ya Jadi pembilang dan penyebutnya Sama-sama menuju 0 Ya Nah ini Bentuk Bentuk yang Perlu kita Pelajari secara khusus Kalau Pembilangnya menuju 0 Penyebutnya menuju 1 Ya itu tidak ada masalah Ya limitnya langsung 0 per 1 Ya 0 Gitu ya Bisa pakai Dioreng masyarakat Kalau Pembilangnya menuju 10 penyebutnya Menuju 0 Nah itu juga Bisa langsung Dinyumurkan Mungkin Lirinya Tahi Nggak Nolnya tinggal Di Preset Menuju 0nya Dari kanan Atau dari kiri Kalau kanan Positif Berarti kan 10 per 0 Tapi positif Sesuatu yang kecil Tapi positif Jadi kalau 10 per Sesuatu yang mendekati 0 tapi negatif Berarti Limitnya Minus Tahi Nggak Seperti itu Sudah jelas Jadi Tidak perlu Pembahasan Tapi yang seperti ini Ini kan Belum jelas Dan istilah Tak tentu Karena Kenapa Karena nilainya Memang tak tentu Bisa ada Bisa tidak Kalau ada Bisa 1 Bisa 10 Bisa Tahi Bisa Ya Berapa saja Tentu Apa Kita Pada akhirnya Mendapatkan nilainya Terbentuk Istilah Tak tentu Di sini Di awal Kita tidak bisa Tidak bisa Menebak Tidak bisa Punya Tugaan Berapa nilainya Apakah ada Atau Tidak Bisa Nah Juga Poliologi catat Di sini Yang sedang Kita bahas Itu adalah Bentuk Tak tentu 0 per 0 Bukan 0 per 0 Ya 0 per 0 Sebagai bilangan Tidak 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 Lain lagi Kita bukan Sedang Membahas 0 per 0 Kita sedang Membahas Bentuk Tak tentu 0 per 0 Bentuk Tak tentu 0 per 0 Itu adalah Suatu Bentuk Limit Ya Suatu Bentuk Limit Ada Pembilang Ada Penimut Pembilang Menuju 0 Penimut Dia juga Menuju 0 Yang Sepertu itu Sebut Bentuk Bentuk 0 Jangan Hanya Nulis 0 Penimut Ya Karena Kita bukan Sedang Membahas Bindangan Bentuk Saja Oke Ini Satutan Kalian ingat Jadi Limit Bentuk Tak tentu Ini Nantinya Pat tentu Dalam Arti Kita Belum Tahu Apakah Akan Ada Atau Tiga Kalau Ada Juga Tahu Berapa Nilainya Jadi Bisa Berbeda Antara Satu Bentuk 0 Penel Dan Bentuk 0 Penel Ini Sama Sama Bentuk 0 Penel Tapi Nilainya Bisa Beda Oke Nah Ini Aturan Rotital Yang Aslinya Seperti Yang Jadi Lengkapnya Seperti Ini Misalkan Limit Fx Di C Semenan 0 Demikian Juga Limit Gx Di C Semenan 0 Jika Limit F Axen X Per G Axen X Di C Ada Termasuk Disini Kita akan Niga Maka Limit Fx Per Gx Sama Dengan Limit F Axen X Per Gx X Itu Ya Disini C dapat Digantikan Dengan Limit Kanan Limit C Plus Limit Kiri C Min Atau Limit Minta Hingga Minta Hingga Atau Minta Nah Aturan Lobidotel Ini Mengatakan Bahwa Kalau kita Sedang ingin Menghitung Bentuk Limit 0 0 0 Maka Kita Memang Kemudian Bisa Mencoba Saya Kata Mencoba Menghitung Limit Ini Ya Nah Dan Kalau Ternyata Limit Ini Ada Jadi Kalimatnya Jika Limit Ini Ada Maka Limit Tersebut Akan Sama Dengan Dilihat Dari Betul Satu Yang Sedang Kita Nibut Jadi Disini Ada Syaratnya Ya Pertama Memang Pembilang Dan Penyebut Menyebut 0 Kedua Limit Dari Turnan Pembilang Bagi Turnan Penyebut Itu Ada Baru Ini Sama Nah Kalau Ini Tidak Ada Kalau Ternyata Ini Tidak Ada Bukan Berarti Ini Tidak Sama Ya Kesamanya Ya Tidak Terjadi Tapi Tidak Mengatakan Limit Ini Tidak Ada Kalau Ini Tidak Ada Mungkin Ini Ada Caranya Jangan Pake Atron Lopital Atron Lopital Kan Hanya Salah Satu Senjata Yang Kita Yang Tersedia Tapi Ada Persyarat Ada Apa Asumsi Yang Harus Dibukti Nah Di buku Dibuktikan Aturan Lopital Ini Tapi Buktinya Memakai Satu Dalil Yang Lain Yaitu Teorema Nilai Rata-Rata Kalian Dari Teorema Nilai Rata-Rata Kan Tapi Ini Teorema Nilai Rata-Rata Kalci Kalian Pelajari Di buku Teorema Nilai Rata-Rata Kalci Seperti Apa Intinya Seperti Ini Jadi Ada F B Nanti Limitnya Itu Akan Sama Dengan Turunannya Di Suatu Titik Gitu Ya Kira-kira Seperti Itu Lalu Karena Karena Nilainya 0 Di Titik C Maka Ruas Ruas Kiri Menjadi Lebih Sederhana Sebetulnya Ruas Kiri Itu Kalau Mau Dilengkapkan Itu Anda Bisa Menuliskannya Sebagai Limit FX Min FC Begitu Kemudian GX Min GC Gitu Ya Jadi Mirip Dengan Rata-rata Kan Ya Jadi Bayangkan Disini Ada Minus FC Dan Minus GC Itu kan Mirip Dengan Hasil Bagi Dua Buah Nilai Rata-rata Ya Bayangkan FX Min FC Per X Min C Lalu Di Atas X Min C Per GX Min GC Jadi X Min C Tentu Bisa Dicoret Ya Jadi Seperti itu Lalu Sebelah kanan Turunan Kita tahu Teorema nilai rata-rata Itu Mengatakan Apa Kecepatan rata-rata Sama dengan Kecepatan Sesaat Di suatu Di suatu Waktu Tertentu Gitu ya Lengkapnya Ada Bisa Lihat Dulu Teorema nilai rata-rata Kocinya Kemudian Bagaimana Ini Dititikan Tidak Tidak Apa Jauh-jauh Dari Penjelasan Desan saya Tadi Baik Kita Lihat Penggunaannya Ya Aturan Lopital Dipakai Untuk Menghitung Bentuk Tentu 0 Per 0 Jadi Ini Sudah Kita Hitung Dengan Cara Yang Lain Yaitu Dengan Memfaktorkan X-3 Minus 1 Lalu X-1 Coret Dan Seterusnya Dapat Hasilnya Tapi Dengan Aturan Lopital Mungkin Memang Akan Jadi Lebih Sederhana Jadi Kelebihan Aturan Lopital Ini Tentu Terlihat Untuk Contoh-contoh Yang Seperti Ini Tapi Tadi Tidak Untuk Semua Contoh Tidak Untuk Semua Kasus Aturan Lopital Ampuh Oke Kita Sepakat Bentuk Ini Merupakan Bentuk 0x0 Jadi Menulis Kalimat Ini Wajib Kalau Anda Mau pakai Lopital Anda Wajib Memeriksa Sebetulnya Bahwa Bentuk Yang Sedang Dihadapi Bentuk 0x0 Jadi Ini Pernyataan Kalau Prakteknya Anda Harus Hitung Limit Pembilang Hitung Limit Penyebut Tapi Karena Ini Mudah Saya Simpulkan Hasilnya Seja Disini Ya Tapi Intinya Kalimat Ini Adalah Memeriksa Bahwa Ini Memang Bentuk 0x0 Lalu Anda Pakai Lopital Ya Nah Sebetulnya Yang Yang Lebih Hati-hati Menghitung Turunannya Dulu Kan Tapi Ini Juga Hitung Turunannya Di Samping Anda Motret Dapat Lalu Tuliskan Yang Ratu Jadi Ini Sudah Istilah Saya Apa Yang Disajikan Di Restoran Yang Di Dapur Yang Di Dapurnya Nanti Ada Contoh Contoh Yang Berikutnya Yang Akan Kita Kerjakan Mulai Dari Dapur Jadi Ini Sama Dengan Itu Lalu Dapat Sama Nah Perhatikan Disini Ini Simbol Ini Berarti Bahwa Kita Menggunakan Aturan Lopital Ya Di Atas Tanda Sama Dengan Kalau Anda Pakai Lopital Tuliskan Ini Ini Kesepakatan Kita Jadi Kalau Ini Kesini Ini Tidak Pakai Lopital Jangan Nulis L Disitu Tapi Disini Harus Kalau disini Tidak Nulis Saya Bertanya Anda Pakai Apa Itu Jadi Wajib Ini Dituliskan Oke Jadi Singkat Kata Tiga Atau Dua Langkah Utamanya Yang Pertama Memeriksa Bahwa Itu Bentuk 0 Yang Kedua Baru Menggunakan Aturan Lopital Betulnya Kemudian Menyimpulkan Jadi Ini Kesimpulannya Disatukan Disitu Langsung Ada Pertanyaan Nah Sebelum Contoh Berikutnya Di Buku Dibahas Juga Limit Sin X Per X X Menuju 0 Kalau Pakai Lopital Itu Jadi Mudah Sekali Ya Limit X Menuju 0 Sin X Per X Nah Ini Merupakan Bentuk 0 Per 0 Ya Kan 7 Ini Bentuk 0 Per 0 Jadi Kalau pakai Lopital Kalau pakai Lopital Ya Gunakan Aturan Lopital Maka Kita Peroleh Nah Sebetulnya Lingkaran Itu Cuman Saya Oke PowerPoint Sulit Membuat Ini Turunan Dari Sin X Apa Cos X Turunan Dari X Lop Lalu Bagaimana Menghitung Limit Ini Boleh Substitusi Karena Cos X Continue Jadi Ini Cos 1 Nah Selesai Dari Kenapa Tidak Dari Dulu Ini Kenapa 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 Pertanyaan Ini Apa Jawabannya Ya Makanya Di SMA Ada Yang membahas Turunan Dulu Baru Limit Persoalannya Turunannya Didefinisikannya Gimana Menghitung Turunannya Gimana Tau Turunan Sin X Cos X Dari Mana Ingat 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 Lagi Turunan Dari Sin X Sama Dan Cos X Itu Kita Buktikan Waktu itu Dalam Buktinya Itu ada Limit Nah Ada Dua Limit Yang muncul Yang dipakai Dalam Pembuktian Bahwa Limit Sin X Sama Dan Cos X Yaitu Limit Sin X Per H Menuju 0 91 Dan Limit 1 Min Cos H Per H 0 Nah Sin H Per H Menuju 0 91 Yaitu Yang sedang Kita hitung Jadi Waktu Kita Membuktikan Turunan Sin X Terus Cos X Kita Sudah Tahu Limit Sin X Per X Di 0 Sama Dengan 1 Kalau Sudah Tahu Ngapain Dihitung Lagi Gitu Kan Jadi Ini Ini Dipakai Waktu Membuktikan Bahwa Turunan Dari Sin X Itu Sama Dengan Cos X Nah Jadi Kalau Gitu Turunan Ini Perlu Itu Kan Lah Kalau Sudah Tahu Berarti Sudah Tahu Ketika Kita Buat Apa Ini Sana Jadi Ini Kayak Ayam Dan Telur Kan Tapi Jelas Yang mana Duluan Jelas Ini Duluan Kan Ini Kita Buktikan Waktu Itu Pakai Gambar Lingkaran Pakai Taksiran Pakai Ketaksamaan Tidak Memakai Turunan Kan Jadi Ini Kita Buktikan Tanpa Bantuan Ini Sedangkan Ini Dibuktikan Dengan Bantuan Itu Jadi Ini Sekarang Mau Membantu Orang Yang Membantunya Ya Yang Bener Aja Jelas Jelas Jadi Ini Boleh Boleh Saja Tapi Konyol Ya Kalau Sudah Tau Turunan Sin X Semen Cos X Berarti Kalian Sudah Tau Limit Sin X Per X Semen 1 Gitu Ya Jelas Ya Oke Jadi Saya Nggak Tau Di Buku Kenapa Kenapa Ini Dijadikan Contoh Mungkin Purcell Sudah Agak Tua Jadi Oke Ini Nanti Ada di Youtube Purcell Nonton Tapi Dia Nggak Nerti Bahasa Indonesia Oke Sebetulnya Ada sedikit Cerita Tentang Hospital Yang Yang Apa Hospital Ini Apa Ini Bukan Rumah Sakit Ya Sebetulnya Penemu Aturan Ini Bukan Bukan Lobita Tapi Salah Seorang Bernoulli Bernoulli Itu ada Tiga Jakob Johan Daniel Jakob Nga Johan Satu Adik kakak Daniel Terus Ponakannya Kalau Nga Johan Jakob Saya lupa Jadi Menemukan Sebetulnya Salah Seorang Bernoulli Itu Tapi Ceritanya Ini Kejadian Nyata Ceritanya Tapi Ketahuannya Belakangannya Beritanya Bernoulli Dari keluarga Yang Kurang Mampu Tapi Pintar Hospital Dari keluarga Berada Tapi Kurang Pintar Tapi Dia Ingin Juga Punya Karya Jadi Ngobrolkan Bernoulli Kamu Punya Karya Kalau Itu Jadi Karya Saya Nanti Kira Kira Kalau Sekarang Itu Kasus Plagiarisme Atau Apa Mungkin Serius Tapi Kenapa Nggak Diganti Namanya Dalam Matematika Sekali Namanya Itu Ya Sudah Tapi Ceritanya Di 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 Diungkapkan Ya Itu Cerita Itu Bukti Bahwa Kalau Kalian Punya Pengetahuan Kalian Bisa Kaya Jadi Ada Teori Tentang Power Power Itu 3M Mind Mesin Money Nah Mind Ini Pengetahuan Mesin Itu Senjata Money Uang Jadi Ini Antara 3M Ini Bisa Bisa Bertukar Barter Kalau Kalian Punya Uang Kalian Bisa Beli Senjata Kalian Punya Senjata Bisa Dapat Uang Rampok Kalian Punya Punya Uang Bisa Sekolah Dapat Pengetahuan Kalian Punya Pengetahuan Bisa Kerja Dapat Uang Terus Oke Tersandar Tapi Teori 3M Itu Teori Dari Alvin Toffler Yang Bukunya Banyak Kalian Baca Baca Oke Ini Bentuk Bentuk Tentu Yang Coba Kalian Hitung Dengan Aturan Opisal Tapi Periksa Dahulu Periksa Dahulu Bahwa Ini Memang Bentuk 0 Per 0 Misalnya Untuk Yang A Saya Kasih Contoh Bagaimana Mengerjakannya Di dapur Ini Di dapur Kita Sedang Mau Menghitung Limit X X Per X Kuadrat X Menuju 0 Ini kebaikan X Menuju 0 Tapi Sebetulnya Tidak Harus Nanti Ada Contoh X Nah Kita Periksa Periksa Ya Di dapur Ini Periksa Ini Bungunya Cocok Enggak Nah Pembilangnya Ini 0 Kan Ya 0 Lalu Penyebutnya 0 0 Jadi Jadi Ini Merupakan Bentuk Bentuk Singkatnya Bentuk 0 0 Ya Nah Lalu Turunan Dari X Nah Kalau turunan Mungkin Bisa Langsung Dikerjakan Pada Saat Menggunakan Logital Z Gunakan Aturan Logital Limit X Menuju 0 Dari X Min Sin X Per X Kuadrat Jawab Vita Itu Sama Dengan Apa Turunan Dari X 1 Apa Turunan Dari Sin X 2 X 2 X 7 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 8 8 8 9 9 9 0 Masih 0 0 0 Jadi Limit X Nah Ini Disingkat Aja Ini Masih Merupakan Masih Merupakan Bentuk 0 Per 0 Karena itu Kita Gunakan Aturan logital Sekali lagi Jadi Kita Dari yang terakhir aja Ini pakai logital Sama dengan Apa turunan dari ini Sinex Apa turunan dari 2x Sekarang x menuju 0 Sinex akan menuju 0 per 2 Jadi ini 0 0 per 2 Sama yang 0 Jadi Yang terupa yang mau kita hitung apa D min x menuju 0 X bin sin x Nah Sebetulnya Langkah-langkah di atas Dapat di Di apa Langkah-langkah di atas Dapat dirangkung Dapat disingkat Tadi itu Limit X Min sin x Per x kuadran Pakai logital Karena dia 0 per 0 Itu menjadi limit Itu menjadi limit X menuju 0 1 Min cos x Per 2 x Pakai lagi logital Karena dia masih 0 per 0 Sin x Per 2 x Tidak pakai logital Jadi langsung sama dengan biasa Jadi disini Logitalnya yang dipakai 2 Digunakan 2 kali Jadi dapat disingkat seperti ini Oke Nah sekarang bagian B Bagian B Pembilangnya sama Jadi kalian bisa membayangkan Yang terjadi Penurunan pembilangnya Baru 2 kali itu Pembilangnya masih di x Lalu penyebutnya sekarang X pangkat 3 Ketika diturunkan 2 kali X pangkat 3 3 x kuadran 6 x Jadi limit yang Terakhir masih sin x Per 6 x Nah itu mau pakai logital Lagi atau Kalian kan udah tahu limit Sin x per x Sama dengan 1 Itu juga boleh Ya Karena sin x per x Sati logital itu Sebetulnya sama aja Bolong tadi Ya Tapi kalau mau ya Sayang merenuh Ya Jadi kalau begitu ini kita kira-kira Bukan kira-kira Hasilnya akan sama dengan berapa? Sama dengan 6 Sama dengan 6 Karena 2 kali logital Nanti menghasilkan limit sin x Per 6 x X menuju 0 Ya seperti disini Tapi penyebutnya nanti 6 x Oke Nah ini Silahkan Sekarang Anda Yang ngerjakan Mulai dari pekerjaan kotor di dapur ya Periksa dulu Pembilangnya Karena nanti ada limit yang Mungkin bukan 0 per 0 loh Ya Kalau kalian Nggak periksa Sikat aja gitu ya Kalau Di dapur Disuruh masak Apa Ternyata Hasilnya apa Sekali Sekali saja Misalnya Berapa limitnya? Min? Min? Min satu Sebetulnya Tanpa lopital Bisa juga ya Tanpa lopital Bisa juga loh Ya Karena Tangan itu kan Sin per cos Jadi ini X per sin x Kali cos x X menuju 0 Itu limitnya 1 Lalu Sin 2 x itu 2 sin x cos x Sin yang coret Cosnya Ini naik Jadi 2 cos kwadrat Menuju 0 Jadi ini menuju min 2 Jadi 1 min 2 Min 1 Ya Oke Nah Lopital Menghasilkan Min 1 Min 1 juga Jadi enak mana? Pakai lopital Atau enak? Bukan tulis Soalnya ya Ini Ini 0 per 0 juga Bentuk 0 per 0 ya Pembilang Menuju 0 Karena E pangat 0 Menuju E pangat x Akan menuju 1 Jadi ini 1 min 1 Menyebut juga Menuju 0 Sebetulnya Sebetulnya ini Sin hyperbolic ya Tapi Tidak ada rumus kan Sin hyperbolic Per x Sin hyperbolic x Per x itu Kalau x menuju 0 Menuju 1 Tidak Belum pernah kita Hitung ya Jadi ya Hitung Sekarang aja ini Coba pakai lopital Sekali Cukup Ya Sekali Ini akan jadi Cos hyperbolic Atau E pangat x Plus E pangat Min x Nah Kalau sudah plus Nanti aman Pembilangnya Menuju 2 Penyebutnya Turunannya Cos x 2 cos x Jadi 2 per 2 1 ya Betul? Rio? Perlu ada yang Nulis Maju ke depan Atau Sudah Di luar kepala Tadi Jadi ini bentuk Nol penol juga Limit E pangat x Dikurang e pangat min x Per 2 sin x X menuju 0 Ini merupakan Bentuk Nah Ini rangkuman Jadi Kalau pakai lopital Ini akan E pangat x Tambah Nah Ini sama dengan Gitu ya Gitu ya Ada pertanyaan? Ya Dengan keterangannya Dengan keterangannya Ini bentuk Nol penol Ini masih Bentuk Nol penol Jadi Keterangan ini Itu tentu juga Harus Dilengkapi Dengan Hitung-hitungan Yang Yang Diperlukan ya Kecuali Kalau memang Bentuknya Sangat Sangat Apa namanya Asat mata Gitu ya Sangat Langsung Seperti x kuadrat Ya tentu Tidak perlu Penjelasan Bahwa limitnya Nol Tapi Seperti Tangan Tadi Ini Barangkali Ini perlu Ya Yang sebelumnya Ini Apa betul Limitnya Nol Ya tentu Anda harus Memberi keterangan Tadi Disingkat itu Maksud saya Ini kan saya Berhenti dulu Ini Berhenti Jedan Ngomong lagi Ini Baru lanjutkan Lagi Nah kalau sudah Menguasai betul Tentu Anda Enggak Enggak perlu Jedan Berhenti dulu Lalu Bajukan lagi Lagi bisa langsung Maksud saya Keterangannya Wajib Dituliskan Hanya penempatannya Di Di samping Atau Si awal-awal Semuanya Dilakukan Oke Dilihat Soalnya Serumit apa Ya Pembilang dan penyebutnya Serumit apa Tentu Untuk yang Agak rumit Kan Anda juga Harus menghitung Juga kan Tidak mungkin Anda Langsung Menyimpulkan Limit Pembilangnya Nol Nah hitung-hitungan Itu kan Anda Tuliskan Di samping Atau Di Bagian Pendahuluan Baru Setelah itu Perhitungan Limitnya Bisa nyambung Gitu Enggak Terpotong Jadi dua Bagian Ya Oke Ini sudah Ini Silahkan Ditung Dulu Lon X Kuadrat X Menuju Satu Berarti Pembilangnya Akan Menuju Nol Ya Karena Lon Satu Sama Nol Lalu Penyebutnya X Kuadrat Min Satu Kalau X Menuju Satu Penyebutnya Akan Menuju Nol Juga Jadi kalimat Pertama kan Bentuk ini Merupakan Bentuk Nol Per Nol Karena Limit Lon X Kuadrat X Menuju Satu Sama Nol Demikian Juga Limit X Kuadrat Min Satu Untuk X Menuju Satu Pakai Lovita Lon X Kuadrat 2 Per X Turunannya Jadi Jadi Pembilang 2 Per X Penyebut 2 X 2 Per X Dibagi 2 X 2 Corel 1 Per X Kuadrat X Menuju Satu Sudah Tentu Bentuknya Jadi Dapat Sama Dengan Satu Ya Oke Jadi Sudah Dihitung Luar Kepala Barusan Bentuk Ini Merupakan Bentuk 0 Per 0 Pakai Lovita Turunkan Pembilangnya Punya Turunan 2 Per X Penyebutnya Turunannya 2 X Jadi 2 Per X Dibagi 2 X Sama Dengan 1 Per X Kuadrat Dan Di depannya Ada limit X Menuju 1 Limit X Menuju 1 Dari Per X Kuadrat Sama Dengan 1 Ya Selesai Nah Ini yang Saya Utarakan Di awal Kurian Bahwa Tidak Semua Bentuk Limit Itu Bisa Dihitung Dengan Aturan Lopita Tapi Tapi Kalau kalian Belum Perna Berhadapan Dengan Bersub Minit Tersebut Yang seperti itu Coba ini Ya Ini Bentuk 0 Per 0 Buka Terus Kalau pakai Lopita Apa yang terjadi Ya Lalu Berapa Nilai 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 Seperti Ya Coba Ini Kalian Terbiakan Masing-masing Boleh Diskusikan Dengan Penelitian Boleh Dalam 5 Sampai 8 Denit Nah Ini 0 Per 0 Harus Diprinse Ayo Rupa Ya Ada Teorema Teorema Apit Oke Ini Diskusi Awalnya Gini Untuk Membahas Pembilangnya Menuju 0 Apa Nggak Kita Diskusikan Sama-sama Ya Kalau kita Perhatikan Pembilangnya Saja X Kuadrat Kali Sin Per X Ini Bentuk Tentu Atau Bentuk Tentu X Kuadrat Kali Sin Per X Saja Nah Kalau kita Masukkan X Sama Dengan 0 X Kuadrat Jelas Sama 0 Sin Per X Nggak Bisa Tapi Sin Nilai Sin itu Di antara Min 1 Dan 1 Jadi Ini Bentuk 0 Kali Sesuatu Di antara Min 1 Dan 1 Bentuk Itu Tentu Apa Tentu Mudah Tentu 0 Kali Sesuatu Di antara Min 1 Dan 1 Ya Pasti 0 Nanti Kalian Akan Berhadapan Dengan Bentuk Tentu Lainnya Jadi Maksud Saya Mendiskusikan Ini Apa sih Yang Apa kriteriannya Bentuk Tentu Itu Ini ada Bentuk Yang Merupakan Perkalian Antara 0 Dan Sesuatu Di antara Min 1 Dan 1 Apakah Itu Bentuk Tentu Oh Kalau 0 Kali Sekian Di antara Min 1 Dan 1 Ya Pasti 0 Makanya Prinsip Apit Jalan Gitu Ya Karena Si pengapit Nol Nah Sekarang Pembilang Menuju 0 Penyebut Menuju 0 Silahkan Diskusi Selanjutnya Apa yang terjadi Bisa gak lo vitalnya Kenapa gak bisa Pulang aja Kalau bingung Iya Kalau pusing Dengan bingung Sama Kenapa Apa yang bingung Turunannya gak bisa Apa Bisa Tetap ada Sepertiknya Jadi Limit dari Turunannya Ini Gak Gak Ada Jadi Yang pertama Bahwa ini Bentuk 0 Oke Kita Amin Ya Oke Kita terima Ini Bentuk 0 Nah Penjelasannya Karena Karena Ini X Kuadrat Sin Seperti X Sama 0 Dan Limit X Menuju 0 Tangan X Sama 0 Nah Lalu kita Coba Aturan Logitau Ya Saya pakai Apa Coba Karena Sudah Tahu Jadi Ketika Kita Mencoba Aturan Logitau Yakni Kita Hitung Kita Hitung Limit dari Turunan Pembilang Pembilang Dan Turunan Penyebut Nah Saya Gak Berani Tuliskan Ini Sama Dengan Itu Karena Nantinya Akan Gagak Turunan Pembilang Apa Disini 2 X Ini Baru Satu Suku Ini Nanti Limitnya Berapa 0 Oke Itu Aman Tapi Masih Ada Satu Suku Lagi Sama Tambah X Kuadrat Kali Cos Seperti X Kali Turunan Dari Seperti X Yaitu Minit Perkara Penyebut Oke Itu Sama Seperti Cos Cos No Satu Jadi Ini Ini Oke Ini Oke Oke Yang ini X Kuadrat Kali Minit Perkara Jadi Min Satu Jadi Min Cos Seperti X Nah Min Cos Perkara Ini Punya Lidik Ini Contoh Fungsi Yang Tidak Punya Lidik Sejak Awal Kita Bahas Ini Fungsinya Berkosi Fungsi 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 Ya Itulah Ya Ada Di sebelah Kiri Maupun Kira-kira Yang kita Punyai Fungsi yang Tidak Punya Punya Limit Jadi Limit Ini Ternyata Tidak Ada Tidak Ada Secara Keseluruhan Jadi Tidak Ada Ini Ada Tapi Tidak Ada Nah Karena Limit F Aksen Per G Aksen Tidak Ada Kan Kita Bilang Limit X Menuju C Gambar 0 Ya Secara Umum F X Per G X Limit F Aksen X Per G Aksen X Ini Sama Ada Ada Kalau Jika Ya Nah Salah Satu Yang Diperserankan Adalah Keberadaan Jadi Jadi Jika itu Ini Harus Ada Nah Kalau Tidak Ada Kesamanya Batal Jangan Simpulkan Berarti Ini Tidak Ada Juga Kalau Ini Tidak Ada Ini Masih Bisa Ada Ya Karena Lopital Tidak Membahas Hubungan Antara Ini Dan Itu Dalam Hal Ini Tidak Dalam Hal Ini Tidak Ya Disitu Yang Mungkin Dulu Tidak Pernah Di Wanti Wanti Terus Gimana Menghitungi Ya Jangan Pakai Lopital Pakai Apa Kembali Ke Teorema Teorema Yang Berlaku Untuk Limit Oh Kok Jadi Saya Yang Hitung Ini Gimana Ada Yang Tau Tidak Kan Ada Tangannya Saya Bilang Tidak Perlu Lagi Pakai Prinsip Apit Seperti Limit Pembilang Itu Sama Dengan Nol Pakai Prinsip Apit Betul Tapi Tidak Perlu Di Uraikan Lagi Prinsip Apit Untuk Menghitung Limit Pembilang Tapi Sekarang Ini Menghitung Limit Ini Bagi Itu X Kuala Digambi X Per 1 X Dipisah Pak Ya Dipisah Jadi Pakai Algebra Saja Nah Nah Gitu Jadi Ini Tidak Usah Pakai Apa Namanya Ini Ini Satu Itu Nol Gitu Tidak Ya Ya Jadi kadang-kadang Lovital itu kecanggihan Malah buntuk ya Atau kayak tadi Limit sin x per x Itu sih udah tau Semenan satu kok pakai Lovital gitu ya Jadi tidak selalu Kita Gunakan Lovital itu ya